hidup lagi capek-capeknya ngeliat ini jadi ilang capeknya bukan karena orangnya atau cara mainnya yang salah tapi ya emang nasibnya aja yang malang perai enam bintang hitam ini ternyata masih unyuk-unyuk TH-nya kuliat, TH sekecil itu dihadapkan dengan tanggung jawab sebesar ini sungguh malang everybody paman giant yang masih polos seperti itu dipaksa melawan hal yang bukan semestinya petir yang cuma dua biji pun cuma geli-geli doang bahkan spell healing pun cuma jadi formalitas, nyawa mau nambah dikit aja giantnya ada abis tak kuasa menahan serangan Expo dua-duanya sama-sama unik, bintang hitam 11% dan yang diserang pun TH-11 juga nah, konspirasi apakah ini? selang beberapa saat besman gabuk diserang dan kalian tahu apa yang nyerang nomor 11 dan bertepatan dengan waktu perang yang tersisa 11 jam kira-kira ada apa dengan angka 11 di hari ini everybody tapi ya begitulah daleman yang gak semengerikan konspirasinya isinya cuma paduka kayak biasa petir air di fan dan spam gitu aja jangankan bosan ngeliat ngebully pun ampe bosan juga ya ini kalau gak rata kebangetan Wong yang nyerang TH-13 hero max semua ya di atas kertas sih sangat isi untuk meratakan tapi ya kalau kagak rata berarti orangnya yang kebangetan pakai paduka pun kalau agak bener dikit ya bisa rata dikit aja gak usah banyak-banyak itu pun seharusnya sudah rata dengan mudah karena TH yang dilawan satu level di bawahnya tapi untung saja dua inferno mang gabuk style single awalnya ya multi semua cuma karena hari-hari musuhnya ginian mulu yang dua ganti single aja di set multi berabad-abad kagak pernah dapet musuh pake lapalun dapetnya ginian mulu sampe ya itu tadi sampe mau ngebully pun udah bosan tuh liat bassnya kan luas renggang-renggang juga sebenernya kurang cocok diserang pake makhluk begituan dan benar saja tadi kan pada nyebar semua alhasil tertinggal banyak dah tuh bangunan menit segini sih bagi trup yang mobilitas masih bisa ngejar cuma kalau makhluk yang satu ini kan tau sendiri lemotnya bukan main udah terbang lemot mau nyembur pake ancang-ancang ngisi tenaga dulu kayak Godzilla yaudah gak tau tuh bakal rata apa justru kelimitan yang menerba dari kubus ini ada yang nyerang mari kita saksikan dan nampaknya main kayak biasa tercecer naga disitu pasti abis di super archerin ini mah ternyata baru ditinggal nonton gitu aja udah ada yang ribut lagi siapa kira-kira yang nyerang tanpa diduga Besman gabuk lagi tambah tak terduga lagi yang nyerang nomor 11 tadi dan Besman gabuk pun nomor 11 juga dan tentu saja masih di waktu yang tersisa 11 jam lagi sungguh hari yang penuh konspirasi pribadi pasukan yang dibawa pun sama dan ini nyerangnya bener-bener jauh dari TH diserang dari pojokan sono tadi yang TH12 aja bintang 2 apalagi ini yang sesama TH13 bintang 1 ini mah lagian suka amat nyerang dari pojokan kan udah jelas kalau dari pojok ya pada nyebar kecuali sisinya emang bener-bener dipotong kalau ini kan kagak langsung ditebar gitu aja dengan begitu ya padukan gak bisa ketengah semua ada yang kesono ada yang kesini tapi yang gak tau apakah orang ini mengharapkan padukannya untuk ketengah semua apakah gak apakah emang diumbar gitu aja dibiarin gitu aja terserah mau terbang kemana kan kita gak tau juga surprise begini doang lho hey what I miss skin si tanter royal udah rilis jangan diabisin dulu duit THRnya buruan beli nih tante belinya dimana di kiano.store aja caranya lu tinggal klik link dibawah sono abis itu masuk dah tuh ke instagramnya kemudian klik link di bio terus ke whatsapp dan tinggal order aja beres tuh exbow dijadiin satu kayak begitu kita colong aja dulu selain dapet 4 exbow yang lumayan jadi membuat jalur juga bagi siapa bagi siapapun itu tergantung mainnya apa kalau exbow udah hancur semua terus mereka masih bertahan dan muter-muter ke bangunan lain anggap aja itu bonus gak usah berharap dari awal bakal dapet bangunan selain itu bonus ya bonus abis itu kita mainin doi cas nah dengan blim janda tadi kan doi jadi enak jalannya gak ribet lagi motong-memotong tentunya juga gak diganggu sama exbow juga karena dah kita abisin doi cas pun jadi enak everybody fungsi king disitu buat motong jalurnya queen biar doi masuk dan kingnya kan cuma bersihin pinggir tuh padahal dalam ada bangunan dan karena kebetulan berupa defense yaudah ambil aja pake roket balon biar queen tetap fokus ke dalam sini potong dulu biar nanti kingnya belok ke dalam dan untuk kakek ikut king ya mau ikut siapa lagi wong disini cuma main hero seperti di video roket balon yang kemarinkan kalau mau main roket balon itu ya fokus ke heronya roketnya sebagai funneling dan finishing aja setelah inferno dan air sweeper hancur mang gabuk baru kerahkan wb biar wb target tembok th dan biar doi lebih bisa menusuk dan menyerang inferno juga jadi jelilah dalam mengerahkan wb supaya tepat sasaran pastikan tembok yang ada di depan tembok targetmu udah gak ada bangunan supaya wb sesuai dengan target yang diinginkan di sini abiliti sarung Thanos king mang gabuk udah max di th 12 kuin lawan yang masih level 48 pun tak berdaya tuh liat sekali tendang langsung tidak sadarkan diri begitu pun juga dengan defend defend yang masih di th 11 ini sekali gebuk hancur everybody berjalan sangat komplek kuin berhasil mengacak-ngacak bagian tengah king yang jadi pemotong sekaligus penyisir bersama kakek pun bekerja dengan sangat baik tinggal finishing defend-defend yang menjorok dan belum dihancurin ya begitulah kesimpulannya kalau main roket balon ya itu tadi jangan fokus ke roket balonnya fokuslah ke heronya pikirin dulu langkah dan tugas yang diambil heronya ya sebenarnya main apapun hampir semua gitu juga konsepnya kalau mainnya main strategi tapi kalau lu cuma main spam ya kagak perlu tapi kalau bisa makurang-kurangin main spam-spam kayak begitu emang asiknya apaan lu cuma tebar-tebar gituan ya kalau sesekali sih kagak masalah pas kepepet doang jangan ampe keterusan apalagi sampai dijadiin pedoman untuk best kayak begini paling ya blizzard aja sih karena ini kan yang jadi PR bagian tengah yaitu TH-nya yaudah ambil aja pake blizzard beres deh tuh PR selain TH bangunan yang agak pinggir itu penting juga untuk diambil makanya di dalamnya menggabuk kasih WB biar membuka jalan bagi widget untuk lebih leluasa dan kalau di posisi kayak gini kalian tuangkan invisible sebelum menerjunkan mereka biar WB-nya aman dari defend dan berhasil membuka temboknya nah seperti inilah bukan cuma tengah tapi pinggir juga harus terpotong kalau terpotong dengan rapi kan enak lu taruh hero muda untuk diarahkan ya walaupun di posisi ini mereka terserah juga mau jalan kemana karena base-nya simetris tapi ya biar jadi kebiasaan biar kalau nyerang base yang hero emang harus jalan ke suatu tempat mutlak harus ke situ kita sudah terbiasa pribadi ya sebenarnya ini kagak cocok-cocok amat pake roket balon lebih enak ya pake lapalun PK atau naga tapi ya lagi males aja gonta ganti pasukan adanya itu kebetulan blizzard juga yaudah walaupun pasukan roket balon ya gas gitu aja yaudah gitu aja sih disini hero cuma muter aja terus diiringi roket balon udah gitu aja yang penting tadi blizzardnya berhasil ring base ya gitu kalau si penyerang udah tau cara ngambil tengahnya ya tinggal muter aja gak perlu repot-repot mengiringi langkah hero atau pasukannya lagi ya mengiringi pun kagak ribet-ribet amat lah BTW Yeti itu kalau kena spring trap ke Thomas Selby kalau Thomas Selby tetap jadi es kebangunan sekitar dan Yeti pun begitu anaknya tetap meluncur ke divan kagak ikut terbang yaudah tinggal buang-buang aja abis itu rata deh yaudah